Halo semuanya, selamat datang di Fun Biblical Greek. Dalam video ini, kita masih akan belajar mengenai nomina dalam gramatika bahasa Yunani. Kali ini, kita akan melanjutkan beberapa pembahasan penting mengenai nomina, seperti apa itu deklensi, kasus, dan artikulah. Tanpa berlama-lama, yuk sama-sama kita belajar lebih jauh tentang nomina bahasa Yunani. Pada episode sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa cara kerja infleksi akan mempengaruhi beberapa susunan bentuk nomina. Kita sudah mempelajari 4 dari 5 bagian ini. Pada episode kali ini, kita akan masuk ke bagian yang terakhir yaitu deklensi. Apa itu deklensi? Deklensi adalah sebuah variasi pola infleksi yang dimiliki baik oleh adjektiva, pronomina, maupun nomina. Hampir semua nomina bahasa Yunani termasuk 1 dari 3 pola infleksi yang biasa disebut deklensi 1, deklensi 2, dan deklensi 3. Masing-masing deklensi memiliki akhiran tertentu, gender tertentu, jumlah tertentu, dan kasus tertentu. Pada episode kali ini, kita hanya akan membahas deklensi 1 dan 2, sedangkan deklensi 3 akan dibahas pada episode-episode selanjutnya. Lebih jelasnya, perhatikan contoh di layar. Apabila stem dari nomina berakhir dengan huruf alfa atau eta, maka nomina tersebut menggunakan deklensi pertama, dan biasanya feminin, misalkan grafe. Sedangkan, apabila stem dari nomina berakhiran dengan huruf omikron, maka nomina tersebut menggunakan deklensi kedua dan kebanyakan maskulin atau netral. Misalkan, apostolos yang bergender maskulin, dan ergon yang bergender netral. Mari kita tes pemahaman kita mengenai deklensi dengan mengambil contoh kasus apostolos. Seperti penjelasan sebelumnya, masing-masing deklensi memiliki akhiran, gender, jumlah, dan kasus tertentu. Lalu, apa akhiran gender, jumlah, dan kasus dari nomina apostolos? Apostolos memiliki akhiran kasus sigma dengan stem apostolo. Karena stem apostolo berakhiran omikron, maka apostolo masuk ke dalam deklensi kedua dengan gender maskulin. Kata apostolos memiliki jumlah tunggal karena berakhiran sigma dan memiliki kasus nominatif. Sampai disini, sebagian kita mungkin akan bertanya, Dari mana kita mengetahui bahwa akhiran kasus sigma memiliki jumlah tunggal dengan kasus nominatif? Dari mana asalnya? Nah, pertanyaan yang baik teman-teman. Tapi, bersabar sejenak ya. Nanti pada akhir episode kali ini, pertanyaan teman-teman pasti akan terjawab. Inilah 5 bagian penting yang harus teman-teman ingat dalam mengerti infleksi nomina bahasa Yunani. Sejak episode sebelumnya, kita sudah mempelajari akhiran kasus, jumlah, gender, dan stem. Pada awal episode ini, kita juga sudah belajar apa itu deklensi beserta dengan contoh-contohnya. Kita akan masuk ke bagian selanjutnya, dalam gramatika bahasa Yunani, yaitu mengenai kasus dan artikulah. Pada episode kali ini, kita akan belajar dua dari lima kasus bahasa Yunani, yaitu kasus nominatif dan akusatif. Di dalam episode sebelumnya, kita sudah belajar bahwa dalam bahasa Indonesia, kata dia dalam kalimat dia adalah istriku bertindak sebagai subyek dengan kasus subyektif. Kata dia dalam guru itu berkata kepada dia bertindak sebagai obyek langsung dengan kasus obyektif. Dalam bahasa Yunani, kasus subyektif disebut sebagai kasus nominatif. Nominatif berfungsi untuk mengindikasikan subyek dari sebuah kalimat, misalkan Theos agapai ton kosmon, yang artinya Allah mengasihi dunia. Kata Theos memiliki kasus nominatif karena Theos adalah subyek dari kalimat tersebut. Sedangkan ton kosmon bertindak sebagai akusatif. Kasus akusatif berfungsi untuk mengindikasikan obyek langsung dari kata kerja. Ketika kita membaca Theos agapai ton kosmon, insting kita pasti akan membaca bahwa subyek adalah kata benda yang berada sebelum kata kerja, sedangkan obyek adalah kata benda yang berada setelah kata kerja. Lalu bagaimana dengan ini teman-teman? Ton kosmon agapai Theos Agapai ton kosmon Theos Agapai Theos ton kosmon Apakah kalimat ini menjadi tidak valid ketika susunannya dirubah? Tidak teman-teman, inilah yang membedakan bahasa Yunani dengan bahasa Indonesia. Arti dari kalimat-kalimat di atas tetap sama, yaitu Allah mengasihi dunia. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita perlu terus mengingat bahwa kita harus melihat akhiran kasus dan bukan tatanan atau urut-urutan kata. Sampai di sini, mari kita mengulang sejenak apa yang kita sudah pelajari. Kita sudah belajar bahwa apostolos adalah nomina yang berakhiran sigma. Karena apostolos berasal dari stem apostolo yang berakhiran omikron, maka apostolos masuk ke dalam dekrensi kedua dengan gender maskulin. Kita juga sudah belajar mengenai kasus nominatif. Tapi, bagaimana kita tahu bahwa akhiran sigma berjumlah tunggal dan memiliki kasus nominatif? Jawabannya ada di sini teman-teman. Ini adalah tabel paradigma. Tabel paradigma memuat setiap dekrensi dan akhiran kasus beserta gender, jumlah, dan kasus yang spesifik. Maka, akhiran sigma pada kata apostolos dapat dengan mudah ditemukan. Dan, akhiran sigma berada pada kasus nominatif tunggal, dekrensi kedua, dengan gender maskulin. Ini adalah contoh lain dari kata Yunani logos, hora, grafe, dan ergon. Kita bisa melihat bahwa setiap kata memiliki kasus, gender, dekrensi, dan jumlahnya sendiri. Teman-teman tidak perlu menghafalkan seluruh isi tabel paradigma ini. Teman-teman juga tidak perlu menghafalkan bagaimana bentuk akhir dari kata-kata ini. Yang perlu teman-teman ingat hanyalah akhirannya saja. Setelah kita belajar mengenai kasus nomina, maka kita akan menutup dengan mempelajari artikula. Di dalam bahasa Inggris, artikula adalah seperti kata the. The, dalam bahasa Indonesia, artikula diterjemahkan sebagai sang atau si. Misalkan, kata bahasa Inggris the apostle, maka terjemahan bahasa Indonesia-nya adalah sang rasul. Dalam bahasa Yunani, artikula lebih kompleks dari bahasa Inggris dan Indonesia karena mempunyai kasus, jumlah, dan gender, sama seperti nomina. Dan ini pentingnya, kasus, jumlah, dan gender dari artikula selaras dengan bentuk nominanya. Misalkan, nominanya adalah nominatif, tunggal, maskulin, maka artikulanya juga nominatif, tunggal, maskulin. Ini adalah tabel paradigma dekrensi kedua, maskulin, dan pertama feminin yang sudah ditambahkan artikula. Jikalau teman-teman melihat, artikula yang ada kebanyakan mirip dengan akhiran dari kasusnya. Sedangkan, ini adalah tabel paradigma untuk dekrensi kedua netral. Banyak sekali kemiripan antara artikula dengan akhiran kasusnya, sehingga teman-teman hanya perlu menghafalkan pola akhirannya saja. Akhirnya kita sudah sampai di akhir video ini. Ketika teman-teman sudah mengerti tentang nomina, teman-teman bisa dengan mudah melakukan parsing atau pengurayan seperti yang kita pelajari sejak awal episode ini. Ada lima hal yang harus dispesifikasikan ketika melakukan parsing kata. Kasus, jumlah, gender, bentuk leksikal, dan arti infleksi. Dengan demikian, parsing dari kata logos adalah akusatif, jamak, maskulin, dengan bentuk leksikal dari logos yang artinya kata-kata. Akhirnya kita sudah menyelesaikan topik nomina dalam bahasa Yunani. Tetap semangat ya teman-teman di dalam mempelajari bahasa Yunani. Selamat belajar! Selamat menikmati! Selamat menikmati!